Aksi Nekat Dedik Purnomo, 27, Warga Dusun Putorejo, Desa Kementren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang yang berenang menyeberangi lautan dari Teluk Balikpapan menuju Pulau Jawa, Rabu, tanggal 16 Desember 2020, akhirnya berbuah manis. Oleh petugas, Dedik akhirnya akan dibelikan tiket untuk pulang ke kampung halamannya. Dedik sebelumnya mengikat tubuhnya dengan dua galon air mineral agar tidak tenggelam selama menyeberangi lautan. Namun baru beberapa ratus meter melakukan aksi nekatnya, Dedik Purnomo diselamatkan polisi usai terapung selama tiga jam di perairan Teluk Balikpapan. Saat diselamatkan, korban tengah terapung dengan kondisi galon mengikat tubuhnya. Korban sudah mengapung sekitar 300 meter dari dermaga Pelabuhan Shevron Semayang Balikpapan. Aksi nekat Dedik ini diketahui usai warga melihat korban mengapung di Teluk Balikpapan persis di Pelabuhan Shevron Balikpapan kota. Melihat itu, warga pun langsung berteriak dan mengatakan ada korban tenggelam. Personel Polsek Pelabuhan Semayang yang mendapat informasi pun langsung melakukan evakuasi. Bersama dengan warga, menggunakan speed, korban pun akhirnya dibawa ke daratan dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolsek Pelabuhan Semayang AKP Retno Ariyani mengatakan, sebelum ditemukan, korban sudah tiga jam mengapung di lautan. Setelah mendapat informasi itu, petugas langsung mencari dan mengevakuasi pemuda itu untuk selanjutnya dicek kesehatannya. Kondisi korban sehat saat kami periksa. Korban juga bagus saat diajak ngobrol. Cuman mungkin korban stres karena ada masalah dengan keluarga di sini. Makanya nekat melakukan hal tersebut, ungkap Retno. Selanjutnya korban oleh petugas dibawa menuju keluarganya dan rencananya akan pulang ke kampung halamannya. Pihak kepolisian berniat membantu untuk membelikan tiket kepada korban. Kepada petugas Dedik Purnomo, 27, mengaku ingin pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun, tidak punya sehingga nekat mengarungi lautan dengan galon air. Sudah 4 bulan di Balikpapan tidak punya kerjaan. Saya tinggal sama kakak saya di perumahan Rengganis, Balikpapan Selatan. Karena tidak punya uang dan tidak ada pilihan.